Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sponsored Links Lagi ngantor kerasa gerah Yuk lah beli Adam Sari disini Adam Sari Advertisement Pasangan yang sebelumnya telah menggelar acara lamaran pada awal Mei tahun 2022 lalu itu menikah dengan mas kawin emas dan uang tunai Jumlah uang tunainya sesuai dengan tanggal pernikahan mereka Digelar meriah dan tertutup, berikut ini 6 momen pernikahan Adul dan Wenti Eri yang dirangkum dari Instagram at Wenti Eri oleh Liputan 6.com Selasa, tanggal 14 Juni tahun 2022 1. Adul resmi menikahi kekasihnya, Wenti Eri, pada Selasa, tanggal 14 Juni tahun 2022, di Gorcilandak, Jakarta Selatan 6 momen pernikahan komedian Adul dan Wenti Eri, digelar meriah perbesar Komedian 38 tahun itu nikahi Wenti Eri dengan emas dan uang tunai Sumber Instagram, Wenti Eri, Advertisement Yuk simak berita selanjutnya Giorgino Abraham, salah satu crazy rich dalam kurun waktu sebulan terakhir berinvestasi di sejumlah Perusahaan milik artis-artis terkenal di Indonesia Artis yang bekerja sama dengan Giorgino Abraham yang juga pengusaha showroom mobil-mobil mewah dan supercar itu adalah Raffi Ahmad, Deddy Korbuizer, Pelawak Sule dan Rizky Bilar, Lesti Kejora Dalam acara penghargaan Kiss Award 2022 yang disiarkan secara tanggal 14 Juni Gino menjawab pertanyaan presenter Fanny Ross yang menanyakan apakah dia berinvestasi di perusahaan Leslar Gino mengiakan pertanyaan tersebut dan mengakui sudah bergabung dengan perusahaan Leslar Entertainment milik pasangan aktor Rizky Bilar, Lesti Kejora Sebelumnya dalam podcast Helmy Yahya bicara, melalui perusahaannya Prestige Corp, Rudy ternyata sudah berinvestasi juga di perusahaan Raffi, Sule, Deddy Korbuizer serta Rizky Bilar, Lesti Kejora Pekan lalu, Rudy resmi mengakui sisi Sule Channel, kanal Youtube Anyar garapan komedian senior Indonesia Ferdinand Sule Akuisisi itu ditandai dengan perubahan nama Sule Channel menjadi Sule Productions, S Pro Channel ini akan bergerak bersama Prestige Corp di bawah PT Sule Entertainment Prestisius Hubungan Yasmin Naper dan Giorgino Abraham sih menarik perhatian Beberapa waktu lalu, Yasmin Naper diisukan kembali menjalin hubungan dengan Giorgino Abraham Terlebih Yasmin Naper dan Giorgino Abraham kedapatan beberapa kali pergi liburan bersama Namun baik Giorgino Abraham dan Yasmin Naper, keduanya kompak mengatakan kalau hubungan mereka hanya sebatas sahabat Baru-baru ini Yasmin Naper kedapatan digendong seseorang Namun sosok yang menggendong Yasmin Naper bukanlah seorang pria Sosok yang menggendong Yasmin Naper itu adalah temannya yang juga membintangi film Love Story Sosok yang menggendong Yasmin Naper Sosok yang menggendong Yasmin Naper